Jadi di beberapa channel yang membagikan cara membuat stok kontak, itu menurut saya kurang tepat. Ada yang menggunakan kabel audio, dan ada yang menggunakan kabel yang ukurannya terlalu kecil. Baik, selamat datang di Trikal. Trikal adalah channel yang akan membagikan review, unboxing, tutorial, hingga repairingnya. Nah, di kesempatan kali ini, saya ingin membagikan cara membuat stok kontak deret yang benar. Jadi, saya sudah melihat beberapa cara membuat stok kontak yang menurut saya itu kurang tepat. Dan itu akan berpengaruh terhadap kemungkinan rusaknya stok kontak, konsleting yang akan terjadi di perangkat kalian. So, kalian harus saksikan cara membuat stok kontak secara standar yang baik dan benar. Simak videonya. Sedikit informasi atau sedikit pengalaman atau pengetahuan. Stok kontak jika kalian ingin gunakan untuk masa yang cukup panjang. Tips yang saya bisa bagikan ini akan menjamin masa penggunaan dari stok kontak yang kalian buat di rumah. Ini adalah perlengkapan dan bahan yang kalian butuhkan untuk membuat sebuah stok kontak yang baik, benar, dan aman. Kita mulai dari, kita harus punya tang, obeng, plus atau minus, cutter, colokan, terminal deret, kabel. Orang menyempilikan kabel ya. Kabel itu biasanya menggunakan kabel audio. Jadi, kabel audio itu tidak disarankan untuk digunakan membuat stok kontak. Karena ini dibuat memang dikhususkan untuk audio, bukan untuk listrik dengan tegangan atau daya yang tinggi. Kalian membeli kabel ke toko bangunan atau di toko-toko elektronik yang menjual kabel, kalian harus mencari kabel yang minimal ukurannya itu 1,5 mm. Kalian bisa perhatikan di bagian bodi seperti ini. Beli kabel NYAF atau NYM isinya 3, 3x minimal 1,5. Semakin besar ukuran kabel yang kalian gunakan, dan semakin banyak beban yang akan kalian gunakan di stok kontak, itu akan mempengaruhi masa penggunaan dari stok kontak yang kalian buat. Cara membuat stok kontak yang benar dan standar. Ini tentu saja bertujuan untuk masa penggunaan stok kontak yang kalian miliki. Cara menentukan stok kontak yang bagus, standar. Produk yang saya gunakan kali ini yaitu Utikon. Ada brand lain juga yang saya rekomendasikan seperti proko. Kalian harus perhatikan secara build quality bahan yang kalian gunakan. Menurut saya kalian spend money agak sedikit mahal, tapi dengan masa penggunaan yang atau bisa dibilang seumur hidup kalian. Waktunya saja daripada kalian membeli satu barang yang murah dengan kualitas yang kaleng-kaleng, dan itu akan terus kalian beli. Usahakan ketika kalian membeli satu buah stok kontak deret, yang lubang 1, 2, 3, dan seterusnya, kalian memang ada tulisan terminal kuningan. Itu akan mempengaruhi masa dari kualitas komponen di dalam, di dalam terbuat dari besi itu cepat karat dan cepat rusak. Makan kalian untuk mencari terminal deret yang bahannya kuningan. Mulai dari membuka stok kontak deret ya. Obeng plus. Ada dua buah baut di bagian sini. Baik ketika dua buah baut kalian sudah buka, ada di bagian colokan seperti ini, ada di bagian belakang seperti ini ya. Buka seperti ini. Bagian yang harus kalian perhatikan itu, bagian yang kalian harus perhatikan itu di bagian 1, 2, 3. Itu ada fungsinya ya. Kadang orang memasang dua buah kabel saja, yang akan membahayakan. Jadi bagian ini itunya sebagai grounding. Tujuan untuk mengaliri ketika sebuah perangkat yang terjadi arus bocor, misalnya kalian punya kulkas nih, jika ada arus bocor yang terjadi di perangkat tersebut, maka arus bocor akan mengalirkan agar kalian nggak tersengat listrik. Tapi yang harus kalian jamin adalah apakah sistem instalasi di rumah kalian itu sudah terpasang grounding yang standar. Di langkah selanjutnya, kita akan memasang kabel ya. Bisa perhatikan. Dan ini ukurannya cukup besar. Nah ini sebagai contoh saja, agar kalian bisa mengikuti hal yang seperti ini, NYM-nya. Ukuran 3x2,5 mm. Artinya 3x2,5 mm. Dan dalam, dapat 3 buah tembaga tunggal dengan ukuran tiap tembaga itu 2,5 mm. Dan ketika kalian ingin menggunakan kabel yang sifatnya agak fleksibel, saya menyarankan untuk menggunakan kabel serabut atau NYAF ya. Dan jangan lupa untuk ukuran minimal 1,5 mm. Kalian bisa menggunakan kabel di bawah ini, paling nggak 1,5 mm. Di langkah selanjutnya, kalian harus mengukur masangan tembaga ya. Atau single tembaga setiap di sini dan di sini. Kalian ukur seperti ini terlebih dahulu. Setelah kalian sudah mengira-ngira panjangnya seperti ini. Nah, setelah kalian mengira-ngira ukuran bagian yang kalian harus kupas, yang kalian harus hati-hati adalah menekan cutter terhadap isolasi kabel yang kalian akan kupas. Saran saya ya, menekannya jangan terlalu keras. Ada dua buah isolasi. Isolasi luar dan ada isolasi dalam. Jadi kan, caranya seperti ini. Mupasnya itu pelan-pelan aja. Kan, agar kalian bisa mengira, apakah bagian isolasi inti kabel itu terluka. Nah, seperti ini. Menunjukkan. Buka isolasi bagian luar. Setiap pelan-pelan. Jika kalian terluka, itu akan pasti melukai kabel atau inti tembaga yang ada di dalamnya. Tarik bagian isolasi luar ini. Tiga bagian. Tertera di bodi kabel tadi. Tiga kali 2,5 mm. Jadi setiap kabel ini memiliki ukuran inti tembaga sebesar 2,5 mm. Pasangnya seperti ini. Memasukkan kabel, bagian ini itu kalian harus buka terlebih dahulu. Dan ada tiga buah skru yang ada di dalamnya. Itu kalian harus kendorkan ya. Inti tembaga dari kabel ini nanti bisa masuk di bagian ini ya. Satu, dua, dan tiga ya. Jadi ketika kalian buka skru, hati-hati skru-nya hilang ya. Jadi sebaiknya kalian tuh amankan di tempat yang memang kalian sediakan. Tiga buah input kabel. Satu, dua, dan tiga ya. Jika kita menggunakan standar, standar kelistrikan, kalian pasang kabel warna coklat di sebelah kiri. Atau sebelah kiri dari stok kontak. Dan kanan ini, sebelah kanan ini, kalian pasang warna biru. Dan untuk warna hijau, garis kuning atau kuning garis hijau, kalian pasang di bagian sini ya. Di bagian grounding. Bagian ini kan panjang nih kabelnya. Bagian kabel warna kuning garis hijau ini kan panjang. Nanti kalian bisa potong kira-kira aja ya. Potongannya itu sampai sini. Sampai sini. Jadi kan ini skru, potong sampai sini, dan bagian warna coklat juga ke sini ya. Kita potongnya kira-kira antara warna coklat dan biru ini, kita juga akan potong. Dan ujung kabel yang kita kupas di setiap ujungnya itu, kita akan tepuk dan masukkan ke setiap lubangnya. 2,5 cm kita potong. Seperti ini. Oke. Dan di bagian positif dan negatif juga kita bisa potong sedikit ya. Oke. Terus pastikan kembali. Apa sudah benar dari segi ukuran, positif dan negatif. Dan bagian ketiga adalah groundingnya. Seperti ini. Ketika kalian sudah potong, ujung kabel yang langkah selanjutnya adalah mengupas dari setiap ujung kabelnya. Kupas ujung kabel ini nggak usah terlalu panjang ya. Rengga 0,5 cm. Nggak usah terlalu panjang. Agar pemasangannya itu akan rapih ya. Ketika kalian sudah kupas seperti ini, tiga buah tembagai ini kalian sudah kupas, langkah selanjutnya adalah kalian menekuk ujung dari kabel ini ya. Jadi, warna coklat dan warna biru itu kita akan tepuk, karena model skrunya akan masuk ke bagian dalam seperti ini. Nah, kalian tepuk seperti ini. Dan seperti ini. Oke. Kabel ini dari coklat sebelah kiri dan biru sebelah kanan, dan kuning garis hijau di groundingnya. Misalnya tembaganya masih terlalu panjang seperti ini, kalian bisa potong lagi dan masukkan lagi ya. Langkah selanjutnya adalah kita memasang penjepit dari stok kontak, atau penjepit kabel inti dari stok kontak ini. Pastikan penjepit ini terhadap bodi dan kabel itu benar-benar kuat ya. Jangan sampai ketika ada daya tarik, kita menarik di bagian kabel inti ini. Jadi, tarik itu. Yang tertarik adalah bodi dari stok kontak. Pemasangan ini sudah rapi ya. Coklat sebelah kiri, biru sebelah kanan, dan grounding di bagian tengah seperti ini. Angkat selanjutnya kita akan memasang cover dari stok kontak ini ya. Kita akan memasang skru. Dua buah skru ini. Stikan ini aman. Dan langkah terakhir, kita memasang stiker. Biasanya kita tuh suka lupa ya, ketika kita memasang stiker yang modelnya kayak gini. Jadi, di bagian stiker ini ada satu buah skru. Kita buka. Kita buka. Dan bagian sini kita tarik. Seperti ini. Nah, kalian bisa perhatikan. Jadi, kalau stikernya model seperti ini, ini kan ada tiga buah bagian nih. Kita menggunakan tiga buah kabel, atau kita juga menggunakan grounding. Jadi, di bagian kiri ini adalah jalur kabel warna coklat. Di bagian kanan ini, di bagian kanan ini, itu jalur kabel warna biru. Dan untuk warna kabel kuning garis hijau, itu di bagian ini. Di bagian grounding, atau kuningan ini. Jadi, semua skru. Skru 1, 2, 3 ini kita longgarkan. Dan bagian klem, atau penjempit kabelnya, juga kita harus angkat ya. Semua skru yang ada di sini, itu kalian harus kendorkan. Kalian kendorkan juga bisa. Mengangkatnya secara total juga bisa. Tapi, saya lebih suka mengendorkannya saja. Dan bagian penjempit kabelnya, kita justru angkat. Sekarang selanjutnya, kita mengukur dari jarak pengupasan kabel yang akan kita gunakan. Kita akan gunakan kurang lebih 3 atau 4 cm. Setelah kabelnya sudah terkupas, terlebih dahulu kita memasang tutup dari stekernya. Ketika kalian sudah memasukkan tutup dari stekernya. Langkah selanjutnya, yaitu mengupas ke ujung dari kabelnya. Nah, mengupasnya tidak usah terlalu panjang. Kurang lebih 0,5 cm atau 5 mm. Agar ketika kita memasangkan bagian stekernya ini, hasilnya rapi. Kita pasang warna coklat. Setelah kalian mengupas dan memasang, jangan lupa ya, coklatnya sebelah kiri. Ini potongannya sama, 0,5 cm. Agar ketika kalian memasukkan bagian kabel ke bagian ujung stekernya ini, itu tidak ada sisa kupasan tembaga di dalamnya. Oke. Dan bagian grounding ini, kabel warna hijau garis kuning ini, kalian harus tekuk menggunakan tang ya. Dan penjepitnya adalah satu buah skru di dalamnya. Terus pasang klem atau penahan dari kabel yang ada di dalamnya. Atau cover dari stekernya. Jadi kalian harus perhatikan, di bagian dalam stekernya, bagian yang memiliki sirip ya. Dan ini adalah bagiannya. Ini sebagai pengunci cover stekernya terhadap bagian dalam stekernya. Ketika cover dari stekernya kalian sudah tekan hingga rapat ya, atau rapi ya. Langkah terakhir ya, tinggal memasang skru. Ini skru-nya. Dan ini adalah hasil akhir dari perakitan cokrol atau stop kontak deret yang standar aman ya. Dan pastinya, jika kalian menggunakan cara ini, bisa menjamin masa penggunaan stekernya yang kalian miliki, mungkin bisa sampai 5 hingga 10 tahun dengan catatan penggunaan perangkat elektronik rumahan ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa share video ini. Like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax